Informasi pertama, pemirsa tim DVI Mabes Polri berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1, Tangerang, Banten. Total korban yang berhasil diidentifikasi sebanyak 18 orang dari 41 jenazah. Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan, tim DVI Polri telah berhasil menambah data korban yang teridentifikasi melalui hasil DNA maupun sidikcari. Dari 8 jenazah yang teridentifikasi, satu diantaranya merupakan warga negara asing asal Portugal, sementara tujuh lainnya merupakan warga negara Indonesia, dan seluruhnya sesuai dengan data manifest pihak lapas. Hingga saat ini masih tersisa 23 jenazah yang belum berhasil diidentifikasi. Meski demikian, tim DVI Mabes Polri telah memiliki seluruh data DNA atau sidikcari dari jenazah yang tersisa. Hari Senin, 13 September 2001, kembali tim DVI berhasil mengidentifikasi 8 jenazah. Yang mana dari 8 jenazah ini, satu diantaranya adalah jenazah dari warga negara asing, yaitu dari Portugal. Jadi tujuhnya adalah WNI, satu adalah WNI Portugal. Delapan jenazah tersebut, satu adalah jenazah dengan nomor PM 0027, teridentifikasi sebagai Anton Bin Idal, pria umur 35 tahun dengan alamat Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kosambi, Tangrang. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan medis. Dua, jenazah dengan nomor PM 0024, teridentifikasi sebagai Lim Anggi Sugianto Bin Go Songweng, pria 68 tahun, alamat Seroja, Kelurahan Pinang, Kota Tangrang. Teridentifikasi berdasarkan DNA dan medis. Tiga, jenazah dengan nomor PM 0029, teridentifikasi sebagai Sarim Bin Harkam, pria 56 tahun, jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini 18 orang. Sehingga dari 41, ada 23 jenazah lagi yang belum teridentifikasi. Tim terus bekerja, semoga besok atau lusa, semua jenazah bisa teridentifikasi.